Intro Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4 mengenai kosa kata lingkungan rumah yang sehat dan tidak sehat. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui kosa kata tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Kita simak percakapan berikut. Anak-anak, siapakah yang masih ingat ciri-ciri lingkungan yang bersih? Dan apa saja kebalikannya, yakni lingkungan yang tidak bersih? Ciri lingkungan bersih misalnya tidak ada sampah, debu, dan kotoran bu. Lalu apa akibatnya jika kita hidup di lingkungan yang tidak bersih? Ciri lingkungan tidak bersih, contohnya, banyak lalat, tikus, dan nyamuk. Jika lingkungan kita tidak bersih, kita akan mudah terserang penyakit. Mari berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan sebelumnya. Kerjakan juga soal evaluasi berikut ini. Perhatikan gambar berikut kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar. Berikut pertanyaannya. 1. Ruangan apakah yang ditunjukkan gambar? 2. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap keran air? 3. Tuliskan tiga alat kebersihan yang terdapat dalam gambar. 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat air menggenangi lantai? 5. Dimanakah kita bisa menyimpan sisa makanan yang masih bisa dimakan? 5. Isi juga teka-teki berikut ini. 6. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton!